How to play Hayabusa. Itu kan untuk kasar. Tunggu-tunggu. Tadi Hayabusa Flicker. Sekarang Hayabusa Flicker. Juga fair play. Mereka mengalah karena tumbang. Betul. Tidak ada persaingan-persaingan. Dari belakang tidak ada. Saya juga tumbang. Dan kena friend shotnya Hayabusa. Bener sekali. Saya kena immortal kemarin. Saya kemarin masuk. Jangan ini kayak stand up comedy. Saya kemarin ya gak usah. Iya saya kemarin. Padahal kejadian ini besok. Jangan dong. Serema amat. Bahaya. Oke. Anyway inilah game yang kedua. Dari base of 3 series kita. Tentunya di semi final match kedua. Battalion versus SMUK SW. Setelah SMUK SW. Bener-bener mengambil pun pertama. Dengan sangat cepat. Yaps. Karena masih main kari di mid dulu. Coba lihat Hayabusa nya pak. Siapa kali dia buka frame shotnya dulu. Buat zoning kayaknya deh. Ehm. Oke. Belum sih. Dia cuma ngambil Little Wonder. Aman. Belum ada pergerakan juga sementara. Dari Little Wonder nya. Yang di area bawah dan atas. Sama-sama dikuasai keduanya. Oleh SMUK SW. Dan Battalion gak terlalu fokus sama Little Wonder. Kayaknya mereka lebih berfokus sama jungle. Terlebih. Ini Kimi. Kimi tuh kalau misalkan di awal-awal. Presimal damage nya tidak terlalu tinggi. Iya. Dan itu gak bisa. Gak bisa jungle cepet-cepet banget gitu kan. Iya. Oke kalau dia udah raptor. Jungle tuh kayak cepet banget. Makanya. Tapi kalau di awal. Jadi harus sabar-sabar dulu. Gak bisa sampai terlalu. Nafsu juga sama jungle. Makanya namanya item jungle. Betul. Buat nge-jungle nya lebih cepet. First Blood. First Blood. Oh no. Oh no. Tapi bakar-bakar jadi batu bakar Syro. Lagi-lagi. Gila. Offensive banget. Curry nya join fight lagi. Dan dia bener-bener bisa nge-shutdown. Gerok sekalipun. Ini yang bahaya dimana Curry nya join fight di awal. Martis nya dikasih farming malah. Sementara bottom line bisa kita lihat. Oke ini Baxia. Fight. Beradu hit. Melawan Hayabusa. Maximum charge. Masih terlalu jauh sih. Belum terlalu apa ya. Offense-offense banget juga walaupun menggunakan Kimi ya. Tapi Tanjiro. Mau gak mau memang harus memanfaatkan ini. Dan tentunya pergerakan dari slaughter combo. Keluar begitu saja Syro. Cukup sekarat. Tapi gak ada combo yang masuk dari Gashen. Sementara dibalikin begitu saja. Kazeo si tampan. Mencoba untuk memberikan dinding damage ke arah depan. Menangkan pentam step ke arah belakang. Tapi ngelain Everlast. Dia baka mendapatkan satu. Tau no. Gak ada escape. Kena satu saja. Dan berhasil mendapatkan satu lagi. Gapain firenya balik lagi tapi anyway. Twylo. Go. Gak 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 gak. Gak terbang gak terbang gak terbang. Belum just no limit berhati-an. Just no limit bro. Harus just no limit emang. Oh di cancel ternyata. Asuraura. Nasuh mortal coil dan Asuraura nya coba untuk mengincarkan depan sana. Diambil gold buffnya Kimo Youtube. Jadi uning lagi di top lane. Dia selalu nempurin fighter nya sama fighter ya. Jadi off lane nya ditemuin sama off lane. Sementara Last Insanity defensive. No enggak. Bisa maju juga kedepan sword spike konek karakari. Namun gak mau maju juga dari Gashen nya. Sudah datang backup teman-teman dari SM UKSW. Langsung mundur. Agak susah sih jadi ini. Entah kenapa ya. Kalau misalkan melihat dari kayak gini nih. Lihat di twilight nya. Dia udah tahun dimenai ketiga tuh pasti ada buff. Makanya kayak dari tadi. Tim SM UKSW tuh kayak gampang banget dapetin buff nya. Karena informasi yang dikasih sama tui lo tuh bener-bener on point banget. No wow the way of dragon ugra. Oh gitu. Tim flick cara belakang. Astro aurak keluar lebih basa dengan kayak orangau apa lagi. FILEM 6 iku sudah keluar kali ini masih di kuat Xeno. Dapatin satu lagi. Nah di belakang lu si pendapatin satu tentunya. Dengan menggunakan free Q1 M. Dapatin satu lagi. Untuk satu. Sementara masih ada decimet yang keluar begitu saja. Di belakang. Kazuyoshi tampan. Coba untuk memberikan free hit nya. Coba untuk mengganggu karena Rin lovey urilla. Oh no, ini Karyon, ya best. Tapi Karyon masih bilang, bau kepedaan. Revitulasi dibuka. Dan Kimo Youtube bakal tumbang. Kali ini tapi Everlast semangat dipasang untuk mundur. Dan musuh sudah digunakan. Phantom Step ke depan. Satu video lagi. Terdi atas video lagi, tapi nggak kena. Dan kali ini, dan Paye bakal menahan di depan. Nah, seriusnya? Phantom Step dari Kazelsi tampan. Lagi dan lagi dengan ketampanannya. Dia berhasil melahap satu poin kill. Namun dia harus diambil dengan effort yang sangat-sangat banyak. Paye, Flicker ke depan. Lassin Sun, ini dia bakal coba untuk komplain. Oh no. Bangal bertahan ke depan. Willow langsung berikan effort. Dibangar-bangar lagi Paye-nya. Bakal jadi bantu bangar, Kak. Enggak, masih bisa bertahan di area depan Tourette yang pertama. Enggak, masih nggak nyangka sih Gashinnya berani banget tadi. Short Spike dengan darah segitu. Mas ini part of nature ya barusan, tapi masih bisa selamat juga. Sementara kita lihat di bottom line, sudah ada pengejalan lagi. Cow mungkin Dwarf Dragon. Enggak sih, terlalu jauh ya. Enggak, masih belum. Masih ada defensive Dwarf Dragon kalau memang dia mau pakai. Melihat posisi dari Gashen. Short Spike-nya kena mulu. Tapi dari Gashen-nya ini lumayan sih. Dia udah dapetin kill, dia harus punya item yang cukup lagi. Magic Thumb itu kabur dari top lane dan coba untuk nge-secure dari turtle. Tanpa adanya gangguan bakal jadi free turtle pastinya untuk SM. Retribution lagi, ya ampun. Bener-bener ini kayaknya semuanya dikasih ke Kazio sih. Ini kayaknya Gitar lagi Kazio bikin Atena sama tayap aja gak sih biar aman. Dan kalian lihat langsung kesan ini. Ini gak bakal bisa menembakkan seorang Lucifer. Masih aman aja. Di backup terus dari tadi dan dia retry juga. Ini otomatis untuk janggalnya kenceng. Bolt-nya juga kenceng. Permasalahannya cuma satu sih. Kalau dia emang mau nahan sampai lama, dia punya butuh kayak semacam Thunder Belt paling gak. Iya, dapetin satu lagi kali ini. Tapi di bawahnya, solo kill lagi. Ini offline art. Oh terbang dan di Gashen. Langsung combo just no limit keluar. Begitu saja Everloss dalam ancaman. Air Retribution. Dan dibakar-bakar di flicker karena depan ternyata Syroh. Masih ada Viraga Armor. Faye-nya balik lagi. Gak mau, gak mau. Dia mau dapetin moral matcher dengan satu poin kill. Tapi ternyata dibatal karena ada Viraga Armor. Iya, karena emang terlalu banyak juga. Tadi ada tiga, sekalinya dia mau maju. Itu bakal bahaya banget. Dan lagi-lagi buff birunya. Di timing yang paling gak pas banget. Keselit sih. Retribution diamankan Faye. Lassinsan ini keluar begitu saja. Ada baksanya, Shield Unity. Bakal dapetin satu. Masih mencobot-nobot loncat. Tentunya Filtry. Filtry Quayamnya gak ada, dibalikin Slow Effect kena dua. Rinlow Vinter, bangkar-bangkar kali ini. Sombong untuk Revitalizer lebih dahulu. Dan bakal ada Desimet. Yang kedua pilih pengen dapetin satu. Bakal ada dua yang tumbal. Tapi kali ini selalu terkombo. Dapetin dua. Oh no. Daripada seorang Everlast. Mungkin banget triple kill. Dan that's it. Dapetin satu dengan Filtry Quayam. Queen of Fire mencobot-nobot mengembalikan keadaan Lucifer. Oke, Gashen ini memang ngamuk ya. Dia memanfaatkan kesempatan di mana. Dua target yang sekarat di belakangnya. Flameshot barusan. Di bagian belakang. Anjir. Masih diseservein tapi kali ini terbagi ke bahan belakang. Kombo lagi incandescence Everlast. Rasul mengamankan satu poin kill tambahannya lagi. Ya cukup berbahaya dari Gashen ini udah mudah. Udah mulai diperhatikan. Gak boleh sampai terlalu banyak kasih makan karena Gashennya juga. Semakin sakit lagi, semakin gampang nyulik. Bottom line bisa kita lihat Martis. Dia coba untuk split push terlebih dahulu. Ini karirnya udah dijaga posisi sih. Endless battle udah selesai. Oke, lihat-lihatan. Gak apa-apa. Emang udah biasa. Itu udah biasa. Udah punya Athena dua-duanya. Soalnya kalo dia pukul-pukulan, takutnya kita bisa disuruh bubar. Dia belum ada yang mati. Tolong ya, ini adalah tempat akademis. Ya, ini S2. Tolong ya, prasar jatna. Tolong. Makanya, jangan-jangan. Jangan ribut-ribut. Willow. Oh, disandwich. Double stun. Good Queen and the Wellbreaker di kanan belakang. Verlossi dan dalam ancaman. Blossing stun yang di kanan belakang. Tampai masih bisa mengatakan Gashen. Dan karena one charge killing spree. Untuk Kimo Yutub. Dikejar. Matisca. Kejar begini saja. Bebasiskan mortal kill di imun Gatuh. Ternyata Rin love you. Bener-bener kesulitan untuk memberikan stun card Kimo Yutub. Gila ini. Mereka bener-bener mau dapetin kill karagashennya. Udah kena 2 of dragon. Sayangnya gak ada follow up damage. Barusan. Dan wah masih di bite lagi ke depan. Masih mau loh. Sword spike kena. Serobal slaughter. Oh no, 10 dagger udah keluar. Sword spike masuk. Dan bakal tumbuh pasti dari caw. Masih bisa mundur ke belakang. Last Insani tinggal berhasil. Kau naik Vermisil. Dan harus mundur. Martis kali ini yang masuk. Mortal Coil terlalu ramai nampaknya. Harus mundur dengan Azuraura. Oh no. Siap untuk melakukan fight. Masih bisa di cancel lagi Mystic player. Oke. Mundur lagi kali ini. Bugs yang di depan. Kimo. Kimo Yutub bertahan untuk bertahan. Azuraura. Kalian Fire. Kalian Haiya Bunsan yang kersisa sendirian. Last Nassau terlihat di arah belakang. Shadow kill. Defensive. Tapi Syroh terlihat di belakang. Dan nonstop. Malin dari mana serang Everlast. Mungkin bakal dapetin 2. Hayabusa juga bakal tumbang kali ini. Dan bahkan. Mereka bener-bener owning banget. Di area team fight. Berempat di bawah semuanya. Oke. Mereka bisa ngejar dari point kill. Tapi networknya masih agak sulit. Ini. Gush ini harus dapetin buff juga sih. Untuk. Bantu dia. Dapetin killnya lagi. Chain killnya. Harus dikejar terus. Dia butuh buff. Jadi jangan sampai buffnya dirusul lagi. Sementara kita lihat di mid lane defense. Coba untuk dilakukan. Oleh SMU. KSW. Ini mau gak mau kalau sandainya. Everlastnya dapetin KZO. Gamenya bakal milik jadi. Jadi milik batalion sepenuhnya bahkan. Betul. Ini udah bukan setengah-setengah lagi Lim. Bener-bener. Karinya harus jaga posisi. Gak boleh sampai ke instan kill sih. Bener banget. Wailoh coba tembak kita dengan Shunfo. Kalian jukini eduk arah depan. Masih dibanggar bakar dengan Syroh. Firestack. Fire Missile. Bakal cuman udah di spam lagi. Masih ada pergerakan daripada Rose Gold. Meteor KZO si. Tanpa udah dapetin item lagi. Makin tanky lagi. Makin kuat lagi. Dan sementara itu Redbox didiamankan. Honjo juga sama dengan tiga kali tumbang. Dia udah punya endless battle kali ini. Di menit yang ke delapan. Ada juga kali ini dengan Bloodlust X Kimo. Wah dikejar. Kejar. Mengurangkan satu slaughter combo. Masih ada Flameshot di arah belakang tentunya. Masih coba untuk bertahan Firestack keluar. Begitu saja. Dan dikali ini. Lovio bakal terbakar-bakar begitu saja. Demisnya turun tinggi. Asrah orang kena tiga. Lovio bakal terbakar begitu saja. Demisnya turun tinggi. Asrah orang kena 3. Lovio bakal terbakar begitu saja. Demisnya turun tinggi. Terus split push ke bawah. Dia gak mau ngambil waktu lagi. Dia bener-bener pengen dapetin turret. Ini bahaya sih. Lordnya. Komennya pas banget. Kombo keluar. Oh no. Mau shadow kill. Mau quad shadow. Tapi malah tombang begitu saja. Padahal ada Flameshot. Terlalu dekat dengan Everlast. Itu slaughter kombonya. Langsung masuk 10-10 nya. Dan malah memotong-motong si ninja Hayabusa. Bagusan flicker daripada Flameshotnya. Masih bisa flicker tadi. Itu jawabannya ya. Ternyata ini bukan ngajarin Hayabusa. Ini makin sesat. Ini sesat. Hayabusa flicker baru inget. Iya. Dulu tuh sempet main waktu itu gue sama Godiva. Oh Godiva. Ya Hayabusa flicker. Bronze. Terima kasih Godiva ya. Tolong Aura dikik aja Godiva. Kalau denger ya. Oke kombo lagi. Masih ada filter koayam ke arah depan. Selesairo masih punya armor. Dan dibalikin begitu saja. Masih ada. Tapi Kimo Youtube dapetin Asrah Aura dapet 5. Namun dibalikin begitu saja. Kalian dilihat kan. ZLC tampan batu tangan depan. Dan bahkan masih ada pergerakan dari magic set nya. Oke maka ada filter koayam yang kedua. Dan terkompat di shat. Dan begitu saja sama Everlast. Godlike diamankan. Dibakar lagi. Syro masih ada Aten Asrah. Maju lagi. Tapi kali ini di belakang masih ada Hayabusa. Di double kill. Di shadow kill. Di shat. Dan satu persatu. Dibakar sama Syro. Satu lawan satu posisinya kali ini. Syro masih penyelesaian tadi. Di kebakang. Defensif. Masih ada maksimum charge. Dua kebek. Sapi ternyata Syro. Oh. Tir bakar kan masih bisa recall ternyata. Itu Gwynevere gak ikut loh. Posisinya Gwynevere gak ikut. Gashennya udah bisa ngacak-ngacak kedepan. Dan I don't know. Carinya offset lagi. Dia terlalu berani. Oke dia punya rose gold memang. Dia ada absorb tambahan. Tadi ketika darah dia udah mulai setengah. Tapi itu gak cukup. Itu gak cukup buat hand damage dari Gashen. Dia terlalu maju sehingga posisi dia tuh udah kacau banget. Tadi awalnya emang Gashen maju untuk ke cowenya duluan. Masih bisa di dua dragon defensif. Tapi sayangnya gak ada follow up lagi. Dan lagi karak Gashennya. Boleh liat itemnya gak Pak? Boleh liat itemnya gak? Saya penasaran sama Gwynevere nya. Karena Gwynevere dari tadi kayak. Thunder belt tadi. Terakhir. Terakhir sudah punya Queen Swings gak sih? Terakhir dia Thunder belt. Minimal kalau dia udah punya Queen Swings. Ini dia enak banget buat nahan di bagian depannya. Jadi nanti yang ngebait itu Gwynevere nya. Jadi tuker-tukeran sama Faye. Misalkan Faye nya gak nyerang. Tapi Gwynevere yang diserang dia bisa wall charge. Airborne. Dia langsung filtrin ko ayam aja. Iya jadi gak usah pake. Genokap yang pake ciptaan masuk. Nah ini mulai diculikasi. Laksud-laksudnya bakal keluar ke depan. Dan berada WhatsApp. Ternyata masih bisa bertahan. Dibalikin begitu saja. Dibalikin begitu saja. Dibalikin begitu saja. Dibalikin begitu saja. Dan bahkan tumbang kali ini. Daripada seorang Lucifer. Faye dikejar. Kimi juga bakal tumbang. Tapi dibalikin sama Gashen. Karena dia dapat 1 poin kill nya. Terlalu maju. Kayaknya si tampan. Coba untuk dapat 1 poin kill nya. Kayaknya Hayabusa. Mencoba untuk split pose. 1-5-3 posisinya. Tapi dia harus mundur. Wah Shadow ke arah depan. Daripada seorang Hayabusa. Shadow kill mungkin bakal digunakan. Karena masih cooldown di depan sana. Kayaknya masih dikejar sejuga. Sama seorang Everlast. Frameshot ya pak. Sekali. Gak di pencet-pencet. Gedeg ya. Dari tadi gak dipakai. Oke immortal untuk Grog. Dan bakal makin jadi PR lagi. Dengan Grog yang lumayan keras ya. Walaupun gak sekeras Grog yang tadi. Gunedu kali ini. Kena saturin. Love you dalam baca menang. Masih tupang. Revitulasi tidak berguna sama sekali. Dada depan. Shadow kill mungkin bakal dipagi. Masih jat juga. Belum ada shadow kill yang cukup optimal. Beltriko Aina akan digunakan. Lashit-Sandy di balik. Lashit-Sandy ke arah belakang. Dan keluar karena lo simpen. Tapi Twylo. Masih cukup tanky. Kuat shadow kill begitu saja di hit. Shadow kill ke arah belakang. Faya dalam ancaman. Dapet 2. Kali ini mortal nya pucah begitu saja. Dan wacars defensive. Twylo bakal melahap satu buah slaughter kombonya. Gak bakal ada pergerangan ke arah belakang. Kazeo masih aman. Dia bakal maju pasti banget. Dia maju. Dia bakal ngacak-acak di depan. Fleeting time atau gue gak tau. Tapi cooldown dari Gashen itu gak selama itu. Jadi dia bakal maju. Dapetin kill nya lagi. Dan terus menerus. Soalnya posisinya tadi sekarat semua. Iya. Masalahnya kalo misalkan tadi gak sekarat. Baru dilawan. Kalo tadi sekarat kayak gitu. Yang ada bisa blunder. Malah kayak tadi. Game match yang pertama. Takutnya comeback yang di comeback. Oleh comeback yang di comeback-in. 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 Banyak banget. Dan kali ini cobal untuk maju lagi di depan dari X-War. Jet Kundo gak berhasil kena. X-Borg nya masih keras banget sih. Ini Syro gimana caranya? Gak tau. Ini kill nya gimana ya? Masih ada immortal. Dia immortal Athena. Upstart damage nya ada. Viraga Armour nya ada. Darah yang terakhirnya aja ada. Dan ketika Viraga Armour nya pecah. Kan kita tau sendiri. Dia bakal menggunakan ini. Pergerakan dulu pas kita olahraga. Iya. Lompat. Backflip. Itu bahaya banget. Lompat ke belakang. Bahaya. Lompat ke belakang. Dan itu dia kayak immune. Kayak berapa detik gitu tau sih. Dan dia tembus tembok gitu sih PR nya. Iya makanya. Kalau tembus temboknya di bagian turtle atau lord yang tinggi. Dia jauh banget buatnya. Jauh banget. Dan itu immune label yang sedetik itunya sih. Nah itu sekitar 2 detik. Kalau gak salah. Bener-bener gak bisa ngapain pas dia jogetnya itu loh. Nah dia joget Last Insanity. Last Insanity kan maksimalnya 6 detik ya. Tapi kalau misalkan Last 7 ledakin. True damage nya bakal makin lebih tinggi. Dan Lucifer dalam ancaman. Dia temperaturnya ada maksimal. Kalau makin kayak gini dia kena true damage. Kena slow. Dan Twylo. Kemudian bermain offensive kali ini. Padahal ada lord. Tapi cuma ada di bottom lane nya. Honjo. Satu long satu. Flameshot nya don't kill. Masih ada pergerakan dari winter truncheon. Langsung balik lagi ke arah lord nya. Ini bakal jadi lord yang cepat. Karena yang DPS juga carry. Dia ada retribution untuk nge-secure last hit. Harusnya. Aman. Buff nya diambil di depan. Sudah ada Xbox. Nah ini grok nya. Tapi udah berada di depan area lord. Langsung dilawan setek. Lord jadi amankan begini saja. Sama seorang Kimo Youtube. Kali ini masih ada way of dragon. Karena depan Soda. Dan berhasil berapingan. Satu. Bakal tumbang begitu saja Lucifer. Faye nya bakal mencobot. Di kesalahan saja. Gas Insanity. Kayaknya bakal digunakan. Tapi gak ada target yang cukup penting. Malfilo mengincar ke arah Faye. Satu. Gak hasilnya mati. Gak hasilnya juga tumbang. Tersisa Tanjiro. Kendirian. Amu mau kemana. Nah Minionya sudah ada. Akhirnya keluar kuat. Shadow kill. Shadow kill. Shadow kill. Tapi ternyata. Janjoh harus tumbang. Wipe out. Dan dia finalis kita. SM UK SW. Akan. Bertemu dengan tim WMS. Wah ini finalnya bakal WMS. WMS. Lebih seru banget sih finalnya. Soalnya. Ini timnya agresif banget sih. Agresif. Akhirnya agresif ketemu sama pasif. Iya ini PR buat WMS sih. Iya. Kalau dia terlalu pasif banget. Itu gamenya bakal dikontrol nanti jadinya. Makanya kalau seandainya gamenya dikuasain sama yang agresif. Bakal bahaya. Iya.